Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuhum bi ihsanin ila yawmiddin Waba'du Rabbana alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana ya Rabbil Alamin Allah mabtah alayna putuhal arifin wa anshur alayna rahmatak Wa alimna ma jahilna wa dakirna manasina yazal jalari wal ikram Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli Eh wa taliman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan kembali Pelajaran kita terhadap kitab muhtarat kawaidil lughal arabiyyah Yang ditulis oleh Syekhuna wa waliduna Al-Ustaz Auna Rafiq bin Gufran Al-Hamdani Hafizhullah Ta'ala Dan kita masih dalam fasal yang keempat Yaitu al-ismu bin nazari ila ta'yinihi Isim ditinjau dari kejelasannya Sudah kita jelaskan Kalau isim ditinjau dari kejelasannya terbagi menjadi dua Apabila zat bendanya sudah jelas Maka dinamakan dengan ma'rifat Apabila masih umum belum jelas bendanya Belum mu'ayyan Maka dinamakan dengan nakirah Kemudian kita sudah membahas beberapa ciri-ciri atau macam-macam isim ma'rifat Yang pertama Kemasukan alif lam Setiap kata yang kemasukan alif lam ta'adib Maka dia ma'rifat Kemudian yang kedua Isim domir atau kata ganti Telah kita jelaskan Kemudian yang ketiga Pada pertemuan lalu Kita telah jelaskan tentang isim isyarah Maka insya Allah pada malam hari ini Kita akan lanjutkan Kepada isim ma'rifat yang keempat Yaitu al-ismul mausulu Isim mausul Atau kata sambung Siapa yang baca? Pak Bayu mungkin ya Empat isim mausul Al-ismul mausulu Atau kata sambung Adapun lafaznya adalah sebagai berikut Yang pertama Al-ladhi Yang kedua Al-ladhina Al-ladhani Al-ladhani Yang ketiga Untuk Dua orang atau lebih Al-ladhina Itu adalah Kata sambung untuk mudaqar Al-ladhi Untuk dua orang Al-ladhani Untuk dua orang atau lebih atau jamak Al-lati 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 Al-a-i Atau al-la'i Al-la'i Untuk yang mu'anas Catatan Catatan Ada beberapa isim mausul yang lain yaitu Man Untuk menyambung isim yang berakal Ma Untuk menyambung isim yang tidak berakal Al-la'i Untuk menyambung semua isim Al-ladhina Al-lati Al-a'i Hanya untuk menyambung isim jamak yang berakal Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai ma atau al-lati Untuk pembahasan fasal kelima Al-ladhani Al-latani Ay Ayu Ayu Tahjirnya adalah mu'rob Baik Baik ihwat al-iman Teman-teman sekalian A'zanillahu wa'iyyakum Insya Allah kita lanjutkan Ya pembahasan selanjutnya dari isim ma'rifat Yang keempat adalah isim ma'usul Apa itu isim ma'usul Maka disebutkan oleh mu'alib disini Isim ma'usul itu kata sambung Dan perlu antum ketahui Teman-teman Isim ma'usul Ya Isim ma'usul Al-ladhi Atau isim ma'usul kata sambung itu termasuk isim ma'rifat Isim ma'rifat dengan adanya Kalimat yang lain Ya Kan udah kita jelaskan sama antum Isim ma'rifat itu ada dua macam Ada isim yang ma'rifat dengan zatnya Seperti nama orang Kemudian kata ganti Atau domir itu isim yang ma'rifat Bizatih Isim yang ma'rifat dengan zatnya Kemudian ada juga isim yang ma'rifat Isim yang ma'rifat dengan adanya kata yang lain Seperti isim yang kemasukan aliflam Baru dia ma'rifat Kemudian isim isyarah Dia ma'rifat dengan adanya musyar ilaih yang ditunjuk Begitupun isim ma'usul Termasuk isim yang ma'rifat dengan adanya silah ma'usul Ya mungkin kita gambarkan Nampak enggak di layar Pak Bayu Kelihatan nampak Kelihatan ya Sima usul Terima kasih Jadi Iwan Sebagaimana yang ada di layar Isim ma'usul Isim ma'usul itu ma'rifat Isim ma'usul itu ma'rifat Karena adanya silah ma'usul Makanya dinamakan isim ma'usul itu ma'rifat Digoyrihi istilahnya Isim yang ma'rifat dengan adanya silah ma'usul Atau dengan adanya kalimat yang lain Jadi kapan isim ma'usul itu dihukumi ma'rifat? Ketika ada silah ma'usul Ketika ada silah ma'usul Ada kata sambung Maka ada kalimat yang disambung oleh kata sambung tersebut Nah kalimat yang disambung oleh kata sambung ini Ini yang membuat kata sambung itu menjadi ma'rifat Itu yang membuat kata sambung itu menjadi ma'rifat Misalnya saya contohkan Yeah Kemudian Ini namanya silah ma'usul Jadi Dia ma'rifat Karena adanya silah ma'usul Yaitu Jelas sampai sini Ihwan ya Jadi kita jelas kita ulangi Kenapa isim ma'usul itu ma'rifat? Karena adanya silah ma'usul Ya adanya silah ma'usul yang membuat dia ma'rifat Adanya silah ma'usul yang membuat dia ma'rifat Kalau tidak ada silah ma'usul Maka Isim ma'usul itu belum dikatakan ma'rifat Oleh karena itu Ya Ketika ada kata sambung Atau isim ma'usul Maka pasti ada setelahnya silah ma'usul Pasti ada setelahnya silah ma'usul Ya Enggak mungkin isim ma'usul berdiri sendiri Tanpa ada silah ma'usul Karena antara isim ma'usul dan silah ma'usul Itu satu paket Yang tidak bisa dipisahkan Supaya kita bisa menghukumi isim ma'usul itu ma'rifat Jelas sampai sini Huan Apa yang membuat isim ma'usul ma'rifat Sebelum kita lanjutkan Jelas Pak Guslim Jelas enggak Insya Allah jelas Ustaz Jelas ya Pak Bayu Paham insya Allah sampai sini ya Ya Ustaz Ya jadi Isim ma'usul dihukumi ma'rifat Sekali lagi karena adanya silah ma'usul Silah ma'usul Dan susunan isim ma'usul itu pasti berbarangan dengan silah ma'usul Ini yang pertama Kemudian yang kedua apa saja yang bisa menjadi silah ma'usul Atau bagaimana bentuk silah ma'usul Pertanyaannya bagaimana bentuk silah ma'usul Maka Antun perlu ketahuan Silah ma'usul itu tersusun dari pertama jumlah Kedua sibuhul jumlah Jadi silah ma'usul itu bisa berupa jumlah Kan kita udah belajar apa itu jumlah ya Kemudian yang kedua sibuhul jumlah Jadi silah ma'usul itu bisa berbentuk salah satu dari dua hal ini Kalau enggak jumlah maka dia bisa berupa sibuhul jumlah Nah sibuhul jumlah itu apa Sibuhul jumlah itu adalah susunan Zorob plus majrur dan huruf jer plus majrur Itu namanya sibuhul jumlah Sudah kita bahas Kalau enggak salah tentang zorob Ya Pernah enggak kita bahas ini Juan tentang zorob sebelumnya Kalau enggak salah pernah Masih ingat enggak Pak Bayu zorob itu apa Pak Bayu Pak Bayu Zorob itu apa Kata keterangan Kata keterangan tempat atau waktu Kata keterangan tempat atau waktu Amama Muhammadun Amama Baytihi Amama disini keterangan apa Keterangan tempat Tempat Ini namanya zorob Kemudian Bayti itu majrurnya Zorob plus majrur atau mudab ilaihnya Itu dinamakan dengan sibuhul jumlah Maka silah ma'usul itu bisa berbentuk sibuhul jumlah Jelas ya Atau juga dia bisa berupa jumlah Jumlah misalnya contoh Ja'a Ja'aladzi Abuhu Misalnya Muhandisun Ja'aladzi Abuhu Muhandisun Apa artinya Pak Wahyu Ja'aladzi Abuhu Muhandisun Belum tahu Yang Telah datang orang yang bapaknya Arsitek Telah datang orang yang bapaknya arsitek Mana silah ma'usul dalam kalimat ini Yang jadi silah ma'usul dalam kalimat ini adalah Abu Muhandisun Nah Abu Muhandisun ini susunan apa Pak Wahyu? Bapaknya adalah arsitek Abu Muhandisun ini susunan apa? Mana? Mudah-mudah pilih Bapaknya adalah arsitek Mubtada Mubtada Khobar Ya Mubtada Khobar Makanya dinamakan jumlah Hewan Dia dinamakan jumlah Kenapa? Karena dia adalah susunan Mubtada Khobar disini Dan dia sebagai silah ma'usul untuk Allah Jadi saya ulangi Silah ma'usul Yang membuat isim ma'usul ma'rifat itu Bisa berupa jumlah Bisa berupa sibuhul jumlah Nah yang jumlah ini bisa berupa ismiyah Mubtada Khobar Atau bisa berupa piliyah Contoh misalnya Ja'a allazi yasrobul ma'a Telah datang orang yang meminum air Yasrobul ma'a Itu jumlah piliyah Kita tulis biar lebih jelas Ja'a allazi yasrobul ma'a Telah datang orang yang meminum air Ya'a allazi yasrobul ma'a Ini adalah merupakan jumlah Dalam bentuk susunan fi'il Ya'a allazi yasrobul itu kan fi'il Meminum itu fi'il Dalam bentuk jumlah fi'iliyah Makanya kita jelaskan Silah ma'usul Yang membuat isim ma'usul ma'rifat itu Bisa berupa jumlah Dan jumlah ini bisa berupa jumlah ismiyah Seperti abuhum muhan bisun Atau jumlah fi'iliyah Seperti yasrobul ma'a Dalam dua contoh ini Kemudian yang kedua Bisa berupa syibhul jumlah Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu adalah Susunan zorob plus mudab ilaih Sebagaimana dalam contoh Muhammad allazi amama baytihi masjidun Muhammad yang di depan rumahnya masjid Yang di depan rumahnya ini namanya syibhul jumlah Karena dia susunan zorob plus mudab ilaih Atau bisa berupa jer majurur Artinya huruf jer dan majururnya Misalnya Misalnya Muhammad Terima kasih Terima kasih. Muhammad yang di rumahnya. Ada mobil. Muhammad yang di rumahnya ada mobil. Nah, di sini yang jadi pembahasan adalah Pi Baitihi. Pi Baitihi ini dinamakan dengan Syibuhul Jumlah. Kenapa dia dinamakan Syibuhul Jumlah? Karena dia susunan huruf jer plus majerurnya. Karena dia adalah susunan huruf jer plus majerurnya. Maka berdasarkan apa yang telah kita jelaskan, kesimpulannya adalah isi mausul itu dihukumi ma'rifat, dihukumi ma'rifat, karena adanya silah mausul. Karena adanya silah mausul. Dan silah mausul ini bisa berupa, pertama, jumlah. Bisa berupa jumlah. Kedua, bisa berupa Syibuhul Jumlah. Apa yang dimaksud dengan Syibuhul Jumlah? Syibuhul Jumlah itu adalah susunan Zorob plus Mudob Ilaih atau susunan huruf jer plus majerurnya. Itu dinamakan Syibuhul Jumlah. Dan dia bisa menjadi silah mausul. Kemudian yang kedua bisa berupa jumlah. Baik jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah itu? Susunan Mubtadak Khobar. Seperti Ja'a Allazi Abu Humuhandisun. Abu Humuhandisun disini adalah merupakan silah mausul untuk al-lazi. Kemudian bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Contohnya, Ja'a Allazi Yashrubul Ma'a. Yashrubul Ma'a disini jumlah fi'liyah. Karena jumlah yang diawali oleh fi'il. Maka dinamakan jumlah fi'liyah. Dan dia merupakan silah mausul untuk al-lazi. Silah mausul untuk al-lazi. Al-lazi. Kemudian yang terakhir, Ihwan. Ketika antum menyusun silah mausul. Ketika antum menyusun silah mausul. Maka silah mausul harus mengandung. Domir yang kembali ke isim mausul. Ini hukumnya, Ihwan. Jadi ketika antum menyusun silah mausul. Baik berupa jumlah. Atau syibuhul jumlah. Maka dalam silah mausul terbus. Harus ada domir. Harus ada domir. Yang kembali ke isim mausul. Harus ada domir. Yang kembali ke isim mausul. Ini domirnya harus ada. Kembali ke isim mausul. Coba kita perhatikan contoh-contoh yang telah kita buat tadi. Contoh yang pertama misalnya. Di sini. Muhammadun al-lazi amama baytihi masjidun. Ada enggak domir yang kembali ke al-lazi dalam kalimat ini. Dalam amama baytihi. Ihwan. Satu orang mewakili jawaban. Ada enggak domir yang kembali ke al-lazi. Dalam silah mausul berupa syibuhul jumlah. Amama baytihi di sini. Ada enggak domir yang kembali ke al-lazi. Ada, Ustaz. Ada enggak? Ustaz. Yang mana? Mana domirnya? Hi. Hanya kembali ke al-lazi. Amama baytihi. Hi-nya ini kembali ke al-lazi. Jelas ya. Contoh lain misalnya. Muhammadun al-lazi pi baytihi sayyaratun. Di sini dikata pi baytihi atau syibuhul jumlah. Silah mausul. Di sini pasti mengandung domir yang kembali ke al-lazi. Mana domirnya? Hi. Kembali ke al-lazi. Kemudian. Ja'al-lazi abuhu muhandi sun. Ada juga domirnya. Hu. Kembali ke al-lazi. Ja'al-lazi yasrabul ma'a. Sekarang. Ja'al-lazi yasrabul ma'a. Ada enggak domir di yasrabul ma'a yang kembali ke al-lazi? Telah datang. Dia meminum air. Ya'al-lazi yasrabul ma'a yang kembali ke al-lazi. Ada enggak? Huah. Ya, huah. Ada huah di ti'il yasrabul. Domir huah. Domir ini apa namanya? Udah kita lewati ini. Domir ini apa namanya? Domir mutasil. Domir mutasil. Domir mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi dalam fi'il. Makanya di sini ada domir yang kembali ke al-lazi berupa domir mustatir. Jadi kapanpun antum menyusun. Menyusun silah ma'usul. Baik itu dengan sibuhul jumlah ataupun dengan jumlah. Maka harus ada domir yang kembali ke isim ma'usul. Harus ada domir yang kembali ke isim ma'usul. Jelas. Jelas. Ehwan ada pertanyaan? Tentang alasan kenapa isim ma'usul itu ma'rifat. Karena dia memiliki silah ma'usul. Dan silah ma'usul itu disusun dari apa aja? Disusun dari jumlah atau sibuhul jumlah. Jumlah itu bisa berupa fi'liyah, bisa berupa ismiyah. Kemudian sibuhul jumlah itu bisa berupa zorob plus mudab ilaih. Atau huruf jer plus ma'jururnya. Dan ketika kita menyusun silah ma'usul. Maka silah ma'usul itu harus ada domir yang kembali ke isim ma'usul. Pada silah ma'usul tersebut. Jelas ini, Hwan. Jelas di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Karena pembahasan ini tidak akan terulang kembali di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Dan mungkin pembahasan tentang silah ma'usul ini enggak ada. Di kitab ini enggak ada. Kalau enggak salah enggak dibahas. Cuma kenapa saya bahas? Karena yang namanya isim ma'usul ketika antum bahas ma'usul. Disebabkan dia ma'rifat itu karena adanya silah ma'usul. Jadi enggak bisa dipisah. Ketika antum bahas isim ma'usul maka harus dibahas di ma'usul. Cuma enggak dibahas di sini dalam kitab. Makanya nanti ada beberapa contoh yang kita salahkan di kitab ini. Jelas ini, Hwan ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Terkait dengan silah ma'usul ini. Kalau cara mengartikannya ini. Yang Muhammad al-lazi amama baytihi masjid. Ada pertanyaan di sini. Amama baytihi masjidunkan jumlah ismiah dengan uptada mu'akhar. Apakah ini bisa dikatakan silah ma'usulnya dengan jumlah? Sebenarnya yang jadi silah ma'usul di sini adalah amama baytihi-nya. Amama baytihi-nya dalam bentuk shibuhul jumlah. Karena nanti akan ada hilab di kalangan para ulama. Apakah shibuhul jumlah itu bisa jadi khobar atau tidak. Bisa menjadi khobar atau tidak untuk muqtada. Itu ada hilab yang sangat dalam tentang masalah ini di kalangan para ulama. Jadi maka yang menjadi silah ma'usul di sini adalah bukan jumlah. Tapi shibuhul jumlah amama baytihi. Ini ada pertanyaan di pesan. Semoga dapat dipahami. Tadi apa yang ditanyakan Pak? Siapa yang bertanya tadi? Cara mengertikannya Ustaz? Cara mengertikan apa? Muhammad al-lazih abama baytihi masjidun. Muhammad yang di depan rumahnya masjid. Muhammad yang di depan rumahnya ada masjid. Jadi al-lazih itu kata sambung ke al-lazih. Kembali ke al-lazih. Muhammad yang di depan rumahnya. Al-lazih itu siapa yang dimaksud? Cuman di sini Muhammadun amama baytihi masjidun itu bisa. Tapi ketika ingin disambung maka dikasihkan al-lazih di sini kan. Nah al-lazih ini namanya kata sambung. Nah kata sambung ini supaya dihukumi ma'arifat harus ada tau shibuhul jumlah. Artinya tetap untuk artikan al-lazih itu yang. Kalau dalam bahasa Indonesia. Muhammad yang di depan rumahnya ada masjid. Telah datang orang yang bapaknya seorang insinyur. Telah datang orang yang sedang meminum air. Muhammad yang di dalam rumahnya ada mobil. Ngertikannya kayak gitu Pak. Jadi selalu diarti yang-yang al-lazihnya. Ada lagi yang ditanyakan Ehwan? Kalau enggak paham ini enggak akan berulang lagi penjelasannya di bab selanjutnya. Ya. Tepat tol. Untuk yang contoh Muhammad al-lazih tadi. Al-lazihnya sendiri kedudukannya sebagai apa Ustaz? Na'at. Sipat untuk Muhammad. Ma'arifat, ma'arifat. Berarti jumlahnya itu belum sempurna ya Ustaz? Muhammad al-lazih amama ba'idihi masjidun ini. Udah sempurna. Udah sempurna dengan adanya masjid. Berbeda kalau antum buang masjidnya. Muhammad al-lazih amama ba'idihi. Muhammad yang di depan rumahnya. Di depan rumahnya apa? Belum jelas. Maka disempurnakan dengan kata masjidun. Jadi ini jumlah yang sempurna atau kalam namanya. Berbeda kalau antum buang masjidunnya atau sayaratunnya. Coba. Muhammad al-lazih pi'idihi. Muhammad yang di rumahnya. Di rumahnya apa? Belum jelas kan? Maka diberikan penjelasan berupa masjidun atau sayaratun. Berarti masjidun di situ sebagai khobar dari Muhammad. 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 Dia bukan khobar dari amama ba'idihi ya. Atau pi'idihi. Karena disini dia amama ba'idihi atau pi'idihi itu silah mausul. Kedudukannya sebagai apa? Silah mausul. Dan silah mausul itu tidak punya ikhrop dalam kalimat. Tidak punya ikhrop atau tidak punya kedudukan dalam kalimat. Jelas ya. Ini juga jawaban untuk yang bertanya tadi lewat pesan. Bukankah amama ba'idihi itu adalah susun menuputada khobar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena amama ba'idihi disini adalah silah mausul. Dan silah mausul itu tidak punya kedudukan dalam kalimat. Atau tidak punya ikhrop dalam kalimat. Wallahu'alam. Ada lagi yang ditanyakan? Paham ya? Heri ya? Nah Ustaz. Syukur Ustaz. Apuan. Yang lain? Yang jadi failnya jahat terus apa Ustaz? Alazi. Alazi. Ya. Sekarang Ustaz. Syukur Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan, Ihwan, tentang masalah silah mausul ini. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Semuanya punya buku, insya Allah ya. Di situ ada pun lapas-lapasnya adalah sebagai berikut katanya di sini. Pertama, alazi itu untuk kata sambung mudhakar mufraat. Kemudian, aladhani itu untuk kata sambung mudhakar muthanna. Kemudian, aladzina itu untuk kata sambung jama' mudhakar. Ya, aladzina itu untuk kata sambung jama' mudhakar. Selanjutnya, alati itu untuk kata sambung mu'annas mufraat. Aladhani itu untuk kata sambung musanna' mu'annas. Sedangkan alati atau allai itu untuk kata sambung mu'annas jama'. Ya, mu'annas jama'. Ya, jelas insya Allah ini. Ya, tapi yang paling ditekankan itu adalah ketika antum menyebutkan isim mausul, maka harus disebutkan silah mausulnya. Catatan, ada pun beberapa al-ismul mausul. Ada beberapa isim mausul yang lain. Ini contoh isim mausul yang lain. Yang pertama itu man. Man itu untuk menyambung isim yang berakal. Isim yang berakal. Siapa yang bisa datangkan contoh? Misalnya kita mengatakan. Man. Oh, misalnya. Kita pakai kosa kata yang sering didengar saja. Zahabah man yahfazul qur'ana. Perhatikan kata Zahabah man yahfazul qur'ana ilal masjidi. Telah pergi orang yang menghapal al-qur'an ke masjid. Nah, perhatikan kata man di sini. Man di sini kedudukannya sebagai isim mausul. Isim mausul untuk yang berakal. Jadi di sini ada Zahabah jumlah. Untuk disambung dengan yahfazul qur'ana, maka butuh kata sambung. Karena yang menghapal al-qur'an itu pasti orang berakal. Sehingga nanti kita masukkan man di tengah-tengahnya. Zahabah man yahfazul qur'ana ilal masjidi. Telah pergi orang yang menghapal al-qur'an ke masjid. Nah, mana silah mausulnya? Silah mausulnya adalah yahfazul qur'ana. Ini silah mausulnya. Dan dia mengandung domir. Mengandung domir. Yang mustatir kembali ke man di sini. Kembali ke man. Jelas di sini. Jadi di antara isim mausul yang lain man. Dan itu digunakan untuk yang berakal. Kemudian yang kedua ma. Ma itu untuk isim yang tidak berakal. Menyambung isim yang tidak berakal. Misalnya dalam Al-Quran. Itu jumlah. Wanita-wanita yang sifatnya baik bagi kalian. Dua, tiga, empat. Nah, kata untuk menyambung pangkiuhu dengan tobala kuminanisa itu menggunakan ma. Kenapa? Karena sifat baik itu enggak berakal. Sifat itu enggak berakal. Makanya disambung dengan ma. Menjadi pangkiahilah. Apa-apa yang sifatnya baik bagi kamu dari wanita nikahi dua, tiga, atau empat. Jelas ya? Ini untuk ma. Untuk ma. Jadi menyambung yang tidak berakal. Kemudian ayyu. Ayyu itu bisa untuk yang berakal, bisa untuk yang tidak berakal. Misalnya, ayyuhum akrabu ilayna. Atau akrabu ilayna ayyuhum yajitahidu. Kami muliakan siapa saja dari mereka yang sungguh-sungguh. Akrabu ilayna jumlah yajitahidu jumlah. Kemudian disambung dengan ayyu. Di sini menjadi akrabu ilayna ayyuhum yajitahidu. Kami memuliakan siapa saja di antara mereka yang sungguh-sungguh. Jadi ayyu ini bisa untuk menyambung yang berakal dan tidak berakal. Kemudian disitu selanjutnya. Allazina, allati, dan allaih hanya untuk menyambung isim jama' berakal. Jadi jama' berakal. Misalnya, contohnya. Ja'al-lazina, abuhum muhandisun. Telah datang orang-orang yang bapak-bapak mereka adalah insinyur. Ja'al-lazina, abuhum muhandisun. Jadi disini, hum kembali ke al-lazina. Jelas ya. Atau misalnya. Al-mudarrisuna allazina amama baytihim masjidun. Guru-guru yang di depan rumah mereka ada masjid. Jadi allazi, allazina itu adalah untuk menyambung yang berakal. Begitupun allati, sama. Atau begitupun allati atau allaih. Contohnya misalnya. Al-muslimatu. Gitu kan. Al-muslimatu allati amama baytihim masjidun. Gitu kan. Muslimat-muslimat yang di depan rumah mereka ada masjid. Jadi allazina, allati, allaih itu kata sambung jama' untuk yang berakal. Ada pun yang tidak berakal maka bisa menggunakan allati atau ma. Misalnya contoh. Misalnya uhibbu. Saya suka buku-buku yang membahas tentang bahasa Arab. Uhibbu al-kutubah. Kutub jama' tidak berakal. Ingin disambung dengan tabahasu anilugah al-arabiyah maka menggunakan allati. Menjadi uhibbu al-kutub al-lati tabahasu anilugah al-arabiyah. Atau rumah. Saya suka rumah yang besar. Saya ingin beli rumah yang besar. Bagaimana? Uridu an ashtari ya buyutan atau al-buyuta allati ya syakluha kabirun atau kabirotun. Saya atau hajmuha kabirotun. Uridu al-buyuta allati hajmuha kabirotun. Saya ingin rumah yang besar. Jadi karena al-buyut jama' yang tidak berakal maka kata sambungnya menggunakan allati. Kemudian itu untuk catatan selanjutnya. Allazani allatani ayu taggirnya. Taggirnya maksudnya disini perubahannya. Perubahan i'robnya itu dia mu'rob. Tidak mabni. Artinya bisa menjadi allazani allazaini. Dengan iya allatani menjadi allataini. Dengan iya. Ayu itu bisa menjadi ayya bisa menjadi ayyi. Kayak tadi. Akramna ayyahum. Ayya. Ayyuhum. Ayyu. Dengan keserah karena kemasukan min. Itu namanya perubahan harokat. Perubahan harokat itu diistilahkan dengan mu'rob. Kalau ditinjau dari taggir. Perubahan harokatnya. Jelas sampai sini. Tentang catatan. Ada yang ditanyakan. Ihwan. Tentang catatan ini. Tentang catatan ini. Pak Bayu silakan baca contoh nomor pertama. Tentang catatan ini. 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 Bilfasli. Bilfasli. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Jair. Jair dan? Jair dan Majururnya. Majurur. Atau nama lainnya? Sibuhul Jumlah. Sibuhul Jumlah. Ada yang kurang enggak dalam silah mausul ini? Nggak ada domirnya. Ini contoh yang salah. Ini contoh yang keliru, Ihwan. Jadi kapanpun antum menyusun silah mausul, maka silah mausul itu harus mengandung domir yang kembali kepada isim mausul. Di sini nggak ada domir. Nggak ada domir. Dan ini juga tidak bisa dinamakan kalam dia. Jahadzat talibu al-lazifilfasli. Murid ini yang di kelas. Murid ini yang di kelas. Murid ini yang di kelas. Sempurna nggak? Belum. Belum sempurna. Belum sempurna. Kalau kita sempurnakan, misalnya Pak Bayu. Murid ini yang di kelas kitab-kitabnya. Atau murid ini yang kitab-kitabnya di kelas. Gimana jadinya, Pak Bayu? Jawa. Hadzat talibu al-lazifilfasli kitab. Jama. Kutub. Kutub. Kutubu. Kutubu. Buh. Ya, Kutubuhu. Coba yang diulang Pak Bayu dengan suara yang jelas. Hadzat talibu al-lazifilfasli kutubuhu. Nah itu baru dia silah mausul yang benar. Karena mengandung domir yang kembali ke al-lazi. Nah silah mausulnya ini baru nanti silah mausul namanya jumlah ismiah. Ya asalnya gini. Hada talibul lazi kutubuhu fil-fasli. Itu asalnya. Hada talibul lazi kutubuhu fil-fasli. Kemudian fil-fasli dimajukan, kutubnya dibelakangkan. Dibelakangkan. Jadi domir. Domir yang kembali kepada ismiah mausul itu dalam jumlah ismiah harus ada di muptadaknya. Harus ada di muptadaknya. Makanya zahada talibu al-lazi fil-fasli kutubuhu. Nah kutubuhu mengandung domir yang kembali ke al-lazi. Maka ini sah dinamakan silah mausul dalam bentuk jumlah ismiah bukan sibul jumlah lagi. Jadi kutubuhu itu muptadak Ustaz? Muptadak. Ya khabar. Muptadak. Muptadak. Ya. Fil-fasli nanti dia sibul jumlah. Ada hilap. Apakah sibul jumlah boleh menjadi khabar? Kita anggap boleh saja. Nanti fil-fasli menjadi khabarnya. Atau kita tetapkan misalnya. Apa sibul jumlah jadi silah mausulnya bagaimana? Bagaimana? Jadi coba Pak Bayu bentuk. Fil-fasli ini jadikan tetap dia sebagai silah mausul. Tetap dalam bentuk sibul jumlah. Tapi harus ada domir. Coba bisa susun enggak Pak Bayu? Coba dipikir. Ya pasti sambil mikir ya. Tinggal buang alif lamnya. Kemudian tambahkan domir. Kemudian tambahkan hobar untuk haza. Gini coba. Saya bahasa Indonesian Pak Bayu terjemahkan ke bahasa Arab. Murid ini yang di dalam kelasnya adalah seorang guru. Murid ini yang di dalam kelasnya adalah seorang guru atau seorang guru. Murid ini yang di dalam kelasnya ada seorang guru. Ada tolipu. Enam. Fil-fasli. Al-Azinya jangan lupa. Oh iya. Al-Azih, Fil-fasli. Di kelasnya ada domir. Buang alif lamnya. Karena kalau mudop-mudop ilaih mudop enggak boleh beralif lam. Nanti Fifasli. Fifaslihi. 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 Guru. Guru apa guru? Jadi ngepleng ya. Mudar. Mudar risu. Nah mudar risun. Jadi. Hada tolipu al-lazih fi-faslihi mudar risun. Fifaslihi ini silah mausul dalam bentuk apa? Pak Bayu. Fifaslihi. Salah Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Ya. Nah. Hadha tolipu al-lazih fi-faslihi ini. Silah mausul yang benar apa salah fi-faslihi ini? Salah Ustaz. Salah. Dombirnya tadi. Salah enggak ada domirnya. Enggak ada dong domirnya. Ya ehwan ya. Tep syukuran Pak Bayu. Ya Tep syukuran. Tep. Kemudian. Nomor dua. Siapa yang baca nomor dua? Contoh nomor dua. Azan Ferian ini. Ada orangnya? Azan. Enggak ada ya. Pak Gus Lim. Namastar. Baik. Baca nomor dua Pak Gus Lim. Contoh nomor dua. Mana isim mausul? Isim mausulnya al-lazih. Al-lazih. Dia dalam bentuk apa? Jama'at, muprot, mudhakar, mu'annas. Al-lazih, mu'annas. Mu'annas jama'at. Mu'annas jama'at. Mu'annas jama'at itu untuk menyambung apa? Yang berakal atau yang tidak berakal? Al-lazih ini. Mu'annas jama'at. Al-lazih. Berakal Ustaz. Berakal. Berakal. Sekarang. Silah mausulnya mana? Silah mausulnya fil-fasli Ustaz. Itu silah mausul yang benar atau salah? Ini salah Ustaz. Salah. Coba dibenarkan. Ha'ula ito libatullati fil-faslihi. Enggak ada alif lamnya. Fi-faslihi. Fi-faslihi atau fi-faslihinna. Sebentar. Jadi ingat Pak Gus Lim. Domit itu harus bersesuaian dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya mufrot muzakar maka menggunakan uhu gitu kan. Sedangkan di sini alati mu'annas jama'at. Mu'annas jama'at. Jarmut tasil. Hunna. Hunna. Berarti gimana? Hunna. Berarti ha'ula ito libatullati fi-faslihinna. Faslihinna. Haknya mengikuti harokat sebelumnya. Oh na'am. Faslihinna. Ya. Ha'ula ito libatullati fi-faslihinna. Mereka adalah siswi-siswi atau mereka siswi-siswi yang di dalam kelasnya. Mereka siswi-siswi yang di dalam kelasnya. Ini sempurna atau belum sempurna kalimatnya Pak Gus Lim? Belum sempurna Ustaz. Silahkan disempurnakan. Ha'ula ito libatullati fi-faslihinna muda risun. Mudah risun. Nah, enggak apa-apa. Jadi mereka siswa-siswa yang di dalam kelasnya seorang guru. Nah, baru sempurna kan? Nah. Berarti nanti fi-faslihinna itu silah mausul dalam bentuk apa? Pak Gus Lim. Apa tadi Ustaz? Fi-faslihinna itu silah mausul dalam bentuk apa? Dalam bentuk jermat jurur Ustaz. Dalam bentuk jermat jurur atau? Jermat jurur atau? Istilahnya? Sib. Ya? Sib. Sib. Oh, si. Jadi lupa sih. Silah. Sibuhul. Sibuhul Jumlah. Sibuhul Jumlah. Jumlah. Sibuhul Jumlah. Nah, Mumtaz Barakallahu Fik. Jadi Ihwan. Jadi Ihwan yang punya buku itu disempurnakan ya. Silah mausulnya yang salah itu dibenarkan. Nah, ini fi-fasli, fi-fasli ini silah mausul yang keliru karena enggak mengandung domir. Itu dibenarkan. Dibenarkan. Ya, dibenarkan. Kalau punya buku, ya bukunya dicoret. Til-fasli-nya itu silah mausul yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak mengandung domir. Maka ganti dengan silah mausul yang mengandung domir yang telah dicontohkan oleh Pak Bayu dan Pak Agus Slim tadi. Kemudian nomor tiga, Pak Andrika. Ada ya? Sudah, Ustaz? Ya, baik. Tepatlah. Dibaca contoh nomor tiga. Mana isim mausul, mana silah mausul? Itu silah mausul yang benar atau salah? Salah, Ustaz. Kenapa salah? Kurang domirnya, Ustaz. Enggak ada domirnya. Baik. Benarkan. Hadhani taliban illadzani fil-fasli. Enggak ada alif lamnya. Ketika disambung dengan domir maka enggak ada alif lam. Enggak boleh ada alif lam. Fi-fasli. Nah, gitu. Hadhani taliban illadzani fi-fasli. Nah, domirnya terus. Adhani taliban illadzhi fi-fasli. Lajani. Lajani fi-fasli. Domir musanna gaib. Yang mutasil. Nyambung. Domir musanna gaib jer mutasil. Udah lewat pembahasannya. Tinggal disambung dengan kata fasli. Pak Andrika, dari awal pelajaran pasal kelima, pasal keempat, ikut enggak ya? Ikut ya, Pak Andrika? Putus-putus, Ustaz. Putus-putus. Tapi ikut enggak? Yang pembahasan tentang domir ikut enggak? Ikut-ikut, Ustaz. Cuman enggak lengkap, Ustaz. Jadi, fi-faslihima. Gitu kan. Karena domir gaib, mutanna itu kan nuhuma. Iya, Ustaz. Coba diulangi. Adhani taliban il-ladhani fi-faslihima. Nah, fi-faslihima. Sekarang, silah mausulnya fi-faslihima udah benar ya. Karena ada domir. Yang kembali ke al-ladhani. Yang kembali ke al-ladhani. Pertanyaan selanjutnya, Pak Andrika. Ini udah sempurna apa belum? Kalimatnya. Dua murid ini yang di dalam kelasnya. Belum, Ustaz. Dua murid ini yang di dalam kelas mereka. Terputus, Ustaz. Belum sempurna, Ustaz. Belum sempurna. Tepadol, disempurnakan kalau begitu. Hadhani taliban il-ladhani fi-faslihima muda risa ini. Ya, boleh. Mudar risa ini. Bukan muda risa ini. Dia dengan alif. Mudar risa ini. Karena nanti kedudukannya sebagai penyempurna kalimat atau hobar untuk hadhani. Karena hadhani dengan alif, maka dia juga dengan alif. Mudar risa ini. Bukan muda risa ini. Bukan mansup, Ustaz, ya? Bukan. Jadi hadhani... Kedudukannya sebagai apa, Ustaz? Kalau dia bukan mansup, Ustaz? Hah? Kalau dia bukan mansup, kedudukannya? Hobar. Oh, hobar. Hobar, penyempurna. Jadi diingat, penyempurna kalimat itu selalu dinamakan hobar. Oke, Ustaz. Kalau mansup itu, dia nanti penyempurna dalam bentuk objek. Misalnya contoh, Pak Andrika. Istaro itu. Saya telah membeli. Udah sempurna nggak? Belum, Ustaz. Kitaban. Saya telah membeli sebuah kitab. Sempurna nggak? Sempurna. Mana penyempurnanya? Kitaban. Kitab. Dalam bentuk apa? Objek atau bukan? Objek, Ustaz. Objek. Nah, ketika penyempurnanya itu menunjukkan objek, baru dia mansup. Ya, paham, Ustaz. Baik. Syukuran. Barakallah. Objek. Objek bertanya sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Pak Subahan. Tadi yang nomor dua, Ustaz. Itu dia muda, akhirnya, FI FASLIHI muda risun atau muda risatun? Muda risatun. Boleh, terserah, Ustaz. Boleh. Bisa. Maksudnya dia pakai jamaah, Ustaz. Yang mana maksudnya? Yang nomor dua. Mudar risatun. Yang nomor dua, Ustaz. Yang muda risatun. FI FASLIHI muda risatun. Begitu, Ustaz. Ya. Mudar risatun. Nah. Atau juga muda risatun. Boleh. Walaupun boleh berbeda jumlahnya, ya boleh berbeda jumlahnya karena ada pemisah. Nanti ada pembahasannya di Muttada Hobar, InsyaAllah. Tapi boleh. Terserah. Mudar risatun atau mudar risun boleh. Untuk pembahasan lebih detailnya, kenapa berbeda? Yang Muttada'nya, kok Mu'annas Jama' sedangkan Hobarnya, Muprot Mudakar. Itu nanti ada pembahasannya, InsyaAllah, di Bab Nahu. Jadi sabar saja. Baik. Baik. Lanjut, Ihwan. Pak Arief Wahyudi, ada. Nggak ada, ya. Pak Asikin. Pak Asikin. Nggak ada. Pak Deni. Ada, Ustaz. Pak Asikin. Pak Asikin. Pak Asikin. Selanjutnya, Pak Deni, baca. Uhibbul Kutubalati Tahbasu Anit Tauhidi. Tabahasu Anit Tauhidi. Mana isi mausul, Pak Deni? Alati. Silah mausulnya. Tabahasu. Tabahasu. Dalam bentuk? Ya, berarti jumlah? Sibuhul jumlah. Mana? Sibuhul jumlah itu kan Zorot plus Mudapileh atau Jer. Tabahasu Pil. Jumlah Fi'liyah, ya, Ustaz. Jumlah Fi'liyah. Nah, ada domir nggak? Yang kembali ke Alati di Tabahasu. Ada. Apa domirnya? Domir Mustathir. Takdirnya? Hi'ya. Nam, hi'ya? Hi'ya. Jadi ada domir Mustathir. Takdirnya hi'ya kembali ke Alati. Maka Tabahasu di sini. Silah mausul dalam bentuk jumlah Fi'liyah. Mengandung domir hi'ya. Mustathir kembali ke Alati. Nam. Mumtaz, Pak Deni, syukuran. Barakallahu fiq. Ya. Barakallahu. Selanjutnya. Pak Gudfas. Namu, Ustaz. Baik. Terima kasih. Pak Gudfas. Baca selanjutnya. Ha'ulah itulabul ladzina fi'l-fasli. Ya. Ha'ulah itulabul ladzina fi'l-fasli. Mana isim mausul? Mana silah mausul, Pak Gudfas? Isim mausulnya al-ladzina. Silah mausulnya fi'l-fasli. Itu silah mausul yang benar atau salah? Salah, Ustaz. Kenapa salah? Tidak ada domirnya. Tidak ada domirnya atau tidak ada domir yang kembali ke? Ke al-ladzina. Al-ladzina. Kalau begitu benarkan. Jangan pakai mudah risun mulu yang lain lah. Di kelas itu banyak ya. Ada papan tulis gitu kan. Ya. Ha'ulah itulabul ladzina fi'l-faslinah. Domir jama' mudakar. Gwaib. Kata ganti orang ketiga mudakar jama'. Kumya Ustaz. Ya, berarti apa? Fi'l-faslihim. Ya, fi'l-faslihim. Ha'ulah itulabul ladzina fi'l-faslihim. Apa? Mereka, murid yang di kelas mereka. Murid. Ada sabu rotun. Sabu rotun aja. Sabu rotun. Ya. Jadi ha'ulah itulabul ladzina fi'l-faslihim. Sabu rotun. Rotun. 6. 6. Benar, Pak. Gutbas kuntas. Barakallahu fi'l. Barakallahu fi'l. Mas Hari. Tapa dal? Hari setiawan. Selanjutnya. Namun, Ustaz. Ja'a man ta'allama. Mana isim mausul? Mana silah mausul? Isim mausulnya man. Silah mausulnya ta'allama. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada domir enggak? Ada Ustaz Damir Mustathir. Takdirnya huwa kembali ke man. Nah, kembali ke man. Man di sini isim mausul untuk yang berakal atau tidak berakal? Untuk yang berakal, Sat. Untuk yang berakal. Nah. Syukran. Barakallahu fi'l. Selanjutnya. Pak Subhan. Hadihi hadihi talibatul lati fil fasli. Iya. Mana isim mausul? Mana silah mausul? Isim mausulnya al-latih. Silah mausulnya fil fasli. Itu silah mausul yang benar atau salah? Yang salah, Sat. Kenapa salah? Karena tidak ada domirnya. Karena tidak ada domirnya. Ya, kalau gitu benarkan. Pak Subhan. Hadihi talibatul lati fil fasli. Fis fasli. Fis fasli. Fis fasli. Fis fasli. Fis fasli. Mirwahatun. Mirwahatun. Nah, mumtaz. Barakallahu fi'k. Nah, berarti fifas liha itu silah mausul dalam bentuk apa? Pak Subhan. Jarmajur. 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 Jibuhul jumlah. Jibuhul jumlah. Nah, jibuhul jumlah. Selanjutnya. Pak Wahyu. Maksud. Mana isim mausul? Mana silah mausul? Isim mausulnya? Maus. Ma. Dia untuk berakal atau tidak berakal? Untuk yang tidak berakal. Silah mausulnya mana? Silah mausulnya akhutu. Akhutu. Nah, itu silah mausul ada domir yang kembali ke ma atau tidak? Ada, Ustaz. Mana? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Berarti yang itu menambahkan. Hadam ma'ahutu. Nah, hadam ma'ahutu. Hadam ma'ahutu. Hadam ma'ahutu. Haknya kembali ke mana? Ke maus, Ustaz. Berarti itu silah mausul dalam bentuk apa? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiah. Masa jumlah ismiah? Ahosul? Ahosul apa ya, Ustaz? Setelah saya ambil. Jumlah ismiah. Perbuatan atau isim? Perbuatan, Ustaz. Berarti fi'il ya. Jumlah? Aham. Jumlah fi'ili ya. Jumlah fi'ili ya. Nah, Muntaz. Barakallahu fi'il. Terakhir. Terakhir. Pak Soehardi. Pak Soehardi. fi'il pasli. Mana isim mausul? Mana silah mausul? Isim mausulnya? Al-Latani. Silah mausulnya? Isim mausulnya? Silah mausul. Itu silah mausul ya? Itu silah mausul yang benar atau salah? Yang salah, Ustaz. Kenapa salah? Karena tidak ada domit untuk kembali kepada Al-Latani. Dapat dal. Dibenarkan. Dua wanita. Kata ganti dua wanita orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Oh, pada ganti orang ketiga. Kita kan lagi menceritakan tentang orang ketiga. Ini otolibatani itu orang yang dibicarakan. Berarti orang ketiga. Bukan orang yang diajak bicara. Fifas lima, Ustaz. Fifas lihim ma. Nam, Fifas lihim ma. Hatani talibatani latani Fifas lihim ma. Nah, ini dua siswa ini yang di dalam kelas mereka. Itu sudah sempurna kalimatnya atau belum? Belum, Ustaz. Belum. Belum, ya? Belum. Tepat talibatani disempurnakan, Pak Soehardi. Ya, hatani talibatani latani Fifas lihim ma maktabun. Nam. Ya, hatani talibatani latani Fifas lihim ma maktabun. Nah, Ahsan. Pak Soehardi Muntas. Barakallah. Jadi ini, Wan, kita selesai membahas tentang isim mausul. Jadi isim mausul itu ada yang memang khusus untuk muprat mudakar, mutanna mudakar, jama' mudakar. Ada yang khusus untuk muprat mu'annas, mutanna mu'annas, jama' mu'annas. Yang ada di dalam tabel. Itu adalah isim mausul yang muhtas. Namanya isim mausul yang khusus. Ya, untuk mudakar dan mu'annas sesuai dengan jumlah mereka masing-masing. Kalau satu mudakar, allazi. Kalau dua, alladhani. Kalau tiga atau lebih, alladina. Kemudian, allati, allatani, allati, atau allai. Itu untuk mu'annas. Ya, untuk mu'annas. Kemudian, yang kedua, alladhani, allati, allai. Itu kata sambung khusus untuk yang berakal. Kalau mudakar, jama' berakal, berarti menggunakan alladina. Kalau mu'annas, jama' berakal, berarti menggunakan allati, atau allai. Allai. Ada pun mudakar yang tidak berakal dan mu'annas yang tidak berakal bisa menggunakan allati. Jika itu jama' yang tidak berakal, maka kata sambungnya menggunakan allati. Saya ulangi ya. Jika itu jama' yang tidak berakal, maka kata sambungnya menggunakan allati, atau ma. Sebagaimana dalam catatan. Kemudian, ada kata sambung yang lain yang tidak khusus. Yang tidak khusus. Artinya, itu sifatnya umum. Bisa mencangkup yang berakal. Mudakar. Bisa mencangkup yang berakal mu'annas. Seperti man. Man itu bisa untuk yang berakal mu'zakar, bisa untuk yang berakal mu'annas. Kemudian, ma itu bisa untuk yang tidak berakal mu'zakar, juga bisa yang tidak berakal mu'annas. Ayu itu bisa untuk semuanya. Baik itu yang berakal maupun tidak berakal. Baik itu mu'zakar maupun mu'annas. Nah, ini adalah penjelasan ringkas tentang isim mausul. Kemudian, ketika untuk membahas isim mausul, maka harus ada silah mausulnya. Harus ada silah mausulnya. Dan silah mausul itu bisa berupa jumlah atau sebuah jumlah. Kemudian, dalam silah mausul itu harus ada domir yang kembali kepada isim mausul. Dan domir ini harus bersesuaian dengan isim mausulnya. Apabila isim mausulnya mu'zakar, maka domirnya mu'zakar. Apabila isim mausulnya mu'annas, maka domirnya juga mu'annas. Kalau mufrat, maka mufrat. Kalau jama' maka jama' domirnya. Sebelum kita lanjut ke isim ma'rifat yang kelima, keenam, dan ketujuh. Ada pertanyaan terkait dengan isim mausul dan silah mausul. Saya ulangi, Hwan. Pembahasan silah mausul ini tidak akan berulang kembali nanti di kitab ini. Tidak akan berulang kembali di kitab ini. Jadi, silakan ditanya dan dipahami sebaik-baik mungkin. Saya, Ustaz. Untuk isim mausul man dan ma, dan sebelumnya di Duru Suluhan pernah dipelajari, itu merupakan isim istifham ya, Ustaz? Beda. Beda kata tanya sama kata sambung. Untuk cara membedakannya itu mudahnya bagaimana, Ustaz? Kalau dia konteksnya pertanyaan, maka itu adalah kata tanya atau isim istifham. Kalau bukan, maka dia isim mausul. Berarti harus mengerti artinya ya, Ustaz? Ya. Harus mengerti konteks pembicaraannya. Konteks kalimatnya itu tentang apa. Apa ini pertanyaan atau bukan. Biasanya kalau pertanyaan kan ada tanda tanyanya. Nah, nah. Syukur, Ustaz. Apuan. Baik. Yang lain? Apuan, Ustaz. Tadi yang silah mausulnya, yang misalnya bentuknya jar majurur, apakah setelah jar majurur itu bisa kita kasih masuk fi'il, Ustaz? Jar majurur bisa masuk setelahnya fi'il? Ya. Bisa? Misalnya. Bisa. Misalnya ahazat olibu, ahazat olibu'l-ladi fi'faslihi yasrabu. Bisa begitu, Ustaz? Yasrab. Ya. Nah. Itu jadi kalimat yang dapat dipahami atau berantakan? Coba. Jadi menyusun kalimat itu, Pak Subhan, itu harus maknanya itu dapat dipahami. Bukan hanya masalah bisa, enggak bisanya. Maksudnya bisa begitu, Ustaz, fi'il setelahnya. Kalau dia memiliki makna yang dapat dipahami, dan itu kalimat yang sempurna, bisa saja. Cuma nanti biasanya yang setelahnya itu adalah isim. Biasanya. Yang setelahnya adalah isim. Karena nanti kalau antum fi'il, maka mesti membutuhkan pa'il. Nah, pelakunya itu siapa? Pakunya itu siapa? Dan itu kalau berbeda dengan isim mausul, maka itu akan menjadi kalimat yang hancur. Misalnya, Hadha talibul lazi fi'faslihi yasrabu muhammadun. Gitu kan? Hadha talibul lazi fi'faslihi yasrabu muhammadun. Ini, murid ini yang di kelasnya muhammad minum. Nah, itu bisa. Yasrabu muhammadun kan menjadi sempurna. Iya enggak? Murid ini yang di kelasnya muhammad minum. Jadi muhammad minum itu kan penyempurna untuk Hadha talib. Jadi dia hobar dalam bentuk jumlah fi'liyah nanti. Untuk Hadha. Itu bisa. Ketika nanti memiliki makna yang dapat dipahami. Jelas ya Pak Subhan ya? Iya, jelas. Sekarang. Apuan. Izin Ustaz. Pak Badal. Ustaz, di contoh ini Ustaz, enggak ada kita jumpai yang ayu Ustaz, yang ayu. Bisa tolong Ustaz kasih contoh Ustaz, kalimat yang pakai kata-kata ayu Ustaz. Sekarang Ustaz. Misalnya. Akromna ayyahum mujtahidun. Akromna ayyahum mujtahidun. Kami memuliakan siapa saja yang bersungguh-sungguh dari mereka. Akromna ayyahum mujtahidun. Kita tulis ya. Akromnya ayahum mujtahidun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung nambung dengan domirnya. Contoh lain misalnya dalam Al-Quran. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ayyukum. Itu yang ropa. Ayu. Kalau ini akrom na'ayya. Ayyukum ahsanu amala. Ini contoh untuk ayyu. Akrom na'ayyahum ya. Min ayyihim qabilnahu misalnya. Min ayyihim. Ini yang kasrah. Min ayyihim. Min ayyihim. Min ayyihim nakbaluhu. Atau nakbaluhu. Kami terima. Min ayyihim dari siapapun di antara mereka. Kami terima. Min ayyihim. Ini. Min. Di sini min. Jadi ini tiga contoh untuk ayyu. Pak Andrika ya. Dapat dipahami insya Allah ya. Pak Andrika. Insya Allah. Karena kan untuk ayyu itu. Di catatan pasal kelima. Tagirnya. La iyalah mu'orob. Artinya bisa berubah-ubah. Bisa ayya. Bisa ayyu. Bisa ayyi. Seperti ini. Ayyihim. Ayyukum. Ayyihim. Bisa berubah-ubah harokatnya. Tergantung. Tergantung faktor yang membuat dia berubah nanti. Soeib. Jadi. Sila masulnya itu apa Ustaz? Sila masulnya untuk ayyu apa Ustaz? Muftada khobar ya? Iya. Bisa muftada khobar. Bisa piil. Bisa sebul jumlah sama. Kalau yang ini apa Ustaz? Muftada khobar ya? Kalau yang ayyuhum. Nanti domirnya nyambung langsung dengan ayyu. Muftada khobar. Muftada khobar. Muftada nyahum. Setidak. Ya. 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 Ayyuhum mujitah hiduna. Kurang di sini. Seharusnya ada wawunya. Ada waw mujitah hiduna. Itu yang benar. Enggak bisa di-edit. Ayyuhum mujitah hiduna. Dengan wawunya. Mujitah hiduna. Nanti insya Allah kita bahas ketentuan muftada khobar lebih mendalam di bab yang kedua. Di bab yang kedua tentang Nahu. Kalau enggak ada kita lanjutkan ya ke tentang munada. Silakan Pak Bayu. Dibaca lagi sambil dinampakkan screen anunya. Dibaca lagi. Dibaca lagi. Dibaca lagi. Terima kasih. 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 sampai sini Pak Bayu? Karena mau kerja besok teman-teman mungkin. Sampai sini enggak apa-apa. Kalau mau lanjut juga enggak apa-apa sih. Atau sampai sini ya. Karena teman-teman besok ada yang kerja. Ada yang berangkatnya dari sebelum subuh atau setelah subuh. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang alam dan mudob mudob ilaih. Alam dan mudob mudob ilaih. Ini lebih gampang insya Allah karena berulang kali tentang alam ini. Kemudian berulang kali tentang mudob mudob ilaih ini. Pelajaran selanjutnya lebih gampang. Kemudian insya Allah setelah itu kita lanjut lagi ke isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya ini. Nanti atau masalah mu'orob dan mabini pada pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan mungkin sampai sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada akhirnya ayo.